Zang Dakiang bergegas ke kamar saudaramu dan berteriak, Empat elder Feng ada di sini. Kakak, keempat elder Feng ada di sini. Saat suara guntur turun, sejumlah besar suara pedang bercampur satu sama lain di langit. Sekolah agama iblis yang sunyi tiba-tiba meledak. Semua anggota sekolah agama iblis mengambil pedang mereka dan berlari keluar dari tempat latihan mereka dengan panik. Di langit, hampir seratus orang muncul dengan pedang terbang. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian blademaster. Seluruh tubuh mereka terbungkus aura pedang yang kuat. Mereka memiliki postur tubuh yang angku dan memandang ke bawah dari langit seperti makhluk abadi. Dari aura ini, terlihat bahwa para penyusup ini bukanlah orang biasa. Orang-orang dari sekte agama iblis ketakutan. Ada situasi. Cepat buka pesona. Bunyikan alarm. Besiaplah untuk menghadapi musuh. Beritahu pemimpin. Kerumunan itu berantakan, berteriak dan berteriak. Su Yun, yang bersembunyi di kegelapan, memandang ke langit dan berbisik, apakah ini teknik pedang kekaisaran? Teknik pedang kekaisaran sekte ini dan teknik pedang kekaisaran sekte pedang tanpa batas saya adalah dunia yang terpisah. Mereka hanya dapat menggunakan satu pedang dan mereka harus bersentuhan dengan pedang terbang. Keduanya harus terhubung sebagai satu. Menggunakan transmisi langsung roh aura untuk mencapai apa yang disebut imperial sword technique, itu tidak dianggap HN. Dibandingkan dengan imperial sword technique dari limitless sword sect, mereka hanyalah anak-anak. Setelah Su Yun mendengar ini, dia tidak mengatakan apapun dan berbalik untuk pergi. Segera, berbagai pesona dari sekte agama iblis mulai meningkat. Sejumlah besar cahaya menyelimuti semua bangunan sekte agama iblis. Huh, keterampilan tidak penting. Di langit, seorang pria dengan rambut putih panjang dan lengan baju merah mendengus dingin. Dengan satu tangan, dia mencubit pedang dan dengan penuh semangat melemparkan pesona itu. Kongci Dengan tangan kosong, dia membuangki pedang besar berbentuk setengah bulan. Pedangki sangat tajam, seperti bila melengkung, itu dengan keras menabrak pesona. Dalam sekejap, semua pesona dipotong-potong. Pedangki yang tersisa menabrak tanah dan menciptakan penyoki yang sangat dalam. Kuat Ini adalah satu-satunya kata yang tersisa di benak setiap orang setelah melihat adegan ini. Langkah seperti itu telah menyebabkan moral orang-orang jahat ini turun hingga 30%. Saat ini Di dalam tempat latihan pemimpin sekte agama iblis Tidak baik, tidak baik, pemimpin, tidak baik Siluet bergegas masuk dengan panik Pria dan wanita yang masih berada di tengah kultifasi body fusion mereka tidak punya pilihan selain berhenti Seorang pria gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar naik dari tubuh seorang wanita muda yang cantik Keduanya telanjang, tetapi menghadapi orang-orang yang bergegas masuk, tak satupun dari mereka menunjukkan rasa malu Hanya wanita muda itu yang dengan santai mengambil pakaian di sampingnya dan menutupi bagian vitalnya Sungguh niat pedang yang kuat Pemimpin agama dewa iblis mengerutkan kening Dia memandang orang yang baru saja masuk dan bertanya, mengapa kamu begitu bingung Melaporkan kepada pemimpin sekte, di luar Di luar, ada banyak ahli Kamu, kamu harus pergi dan melihatnya Di luar sana mengerikan Orang itu menundukkan kepalanya dengan panik, suaranya bergetar Sampah yang tidak berguna Ini hanya beberapa sampah Apa perlu begitu takut? Segera beritahu semua orang untuk bersiap menghadapi musuh Saya ingin melihat siapa yang punya nyali untuk datang ke sini dan berperilaku kejam Kata hierark dengan nada menghina Dia bahkan tidak mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari tempat latihan Pria itu terus menundukkan kepalanya Hanya setelah pemimpin sekte pergi dia mengangkat kepalanya Melihat pintu keluar, kepanikan di wajahnya langsung tersapu Dia membuka matanya dan dengan cepat melihat sekeliling tempat latihan Dia melihat bahwa tempat ini benar-benar seperti istana Tanahnya emas, pilarnya terbuat dari batu giyok Dan bahkan tempat tidurnya lebarnya hampir 5 meter Pada saat ini, istri hierark yang sedang berbaring di tempat tidur Sedang menatap pria itu dengan mata menggoda Adik laki-laki, kamu sangat tampan Apakah kamu baru di sekte ini? Istri hierarki bertanya sambil tersenyum Paha bulatnya berayun lembut, sangat menggoda Namun, pria itu sepertinya tidak mendengar perkataan istri hierark Dia langsung pergi ke sisi meja giyok tanpa celah Diabaikan Pengabayan terang-terangan Istri hierarki tiba-tiba menjadi marah Pria itu tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat pergi ke meja Dia menurunkan kotak harta karun yang sangat indah di atas meja Membukanya, lalu dengan cepat berbalik dan lari Istri hierarki membeku sesaat Wajahnya tiba-tiba berubah dan berteriak Kamu berani menyentuh harta hierarki, Heavenly Crystal Apakah kamu lelah hidup? Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan begitu berani Menyentuh harta karun di depannya Segera, dia tidak peduli dengan rasa malunya Dia melepas pakaiannya, berdiri telanjang Dan menerekam orang itu dengan satu lompatan Telapak tangannya meledak dengan kekuatan roh yang dalam Seperti dua duri baja, menusuk ke arah istri hierarki Tapi saat dia mendekat Suyun mengeluarkan selembar perkamen dari cincin penyimpanannya Dia langsung menarik perkamen itu dan menggunakannya sebagai perisai Untuk memblokir istri hierarki Perkamen Istri hierarki terkejut Tanpa menunggu jawaban, dia melihat perkamen itu tiba-tiba menjadi terang Kemudian sepasang telapak tangan virtual tua muncul dari perkamen Dan mengenai telapak tangan istri hierarki Bang Empat telapak tangan bertabrakan Dentang Niat pedang itu seperti arus listrik yang langsung menyebar ke seluruh tubuh istri hierarki Merobek setiap bagian tubuhnya Puci Istri hierarki jatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah Sejumlah besar bekas pedang kecil muncul di tubuh putihnya yang halus Membuatnya sulit untuk bergerak Dia dapat melihat bahwa kultivasi pria ini rendah Tetapi dia tidak menyangka dia memiliki metode seperti itu Dia ceroboh dan menderita kerugian besar Aku tidak menyangka senior memiliki metode seperti itu Hati suyun sedikit senang Dia tidak melihat ke belakang dan segera berlari Dia mendorong kekuatan rohnya hingga batasnya dan memecahkan jendela di samping Kemudian dia melompat keluar dan dengan cepat melarikan diri Saat ini, di luar tempat budidaya Sekte pedang abadi Kami tidak saling mengganggu Mengapa anda datang ke sini untuk mengganggu kami? Wajah pemimpin agama iblis membeku saat dia melihat ke langit dan berkata Kalian orang jahat Menggunakan lembah bulan sabit sebagai basis Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat dan merugikan orang-orang di dunia Sekte pedang abadi selalu memberantas kejahatan dunia Hari ini, saya menemukan anda orang jahat Bagaimana saya bisa membiarkan anda hidup di dunia ini? Penatua keempat dari sekte pedang abadi berkata dengan dingin Pi Hierark meludah dan wajahnya yang gemuk bergetar dengan senyum menghina Apa maksudmu dengan menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan? Anda sekte yang benar lebih munafik dari kami Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa anda datang ke sini untuk mencuri harta saya Kristal Surgawi Wajah Feng Jian sedikit berubah, tetapi segera kembali normal Dia tidak membuang nafas dan langsung berteriak Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup Ya pak Elit sekte pedang abadi segera mengambil tindakan Hahaha, ayolah Ayo, aku tidak takut padamu Kebetulan teknik setan tertinggi Saya kekurangan beberapa pengorbanan hidup Aku akan menggunakanmu sebagai pengorbananku Hierarki tertawa Tapi tawa ini hanya berlangsung sesaat Senyumnya kaku Dia sepertinya merasakan sesuatu Dia dengan cepat menoleh dan bergegas ke tempat budidaya Bergegas ke tanah budidaya Dia melihat istri hierark terbaring di tanah Muntah darah Kristal Surgawi yang diletakkan di samping telah menghilang 17 Kristal Surgawi tidak terlihat Pemimpin itu sangat marah Dia menjambak rambut istrinya dan berteriak Apa yang terjadi? Di mana Kristal Surgawi saya? Bodoh Murid itu Adalah palsu Dia mengambil keuntungan dari ketidaksiapanmu Dan mencuri Heavenly Crystal Madam Sek Master berteriak lemah Bagaimana ini mungkin? Dia hanya murid pemula roh Anda berani menipu saya Bagaimana mungkin Master Sekte mempercayainya? Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Suyun Bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui kultifasi Suyun? Meskipun kekuatan nyonya tidak kuat Seharusnya mudah baginya untuk berurusan dengan murid pemula roh Lagipula, bagaimana mungkin orang rendahan seperti itu berani melakukan hal seperti itu? Istri Kult Master tetap diam Sampah Pemimpin Sekte sangat marah dan melemparkan wanita itu ke tanah Dia berdiri dan melihat sekeliling Segera, dia melihat jendela yang telah dihancurkan Kamu tidak bisa lari jauh Kult Master berteriak dan hendak mengejar Namun, pada saat ini, suat esens yang tajam tiba-tiba mengelilinginya Kemudian, suara tajam Feng Jian terdengar Mari kita lihat kemana kamu bisa lari Satu orang dan satu pedang Dia menyerang sendirian Niat pedang langsung memenuhi seluruh aula Berengsek Wajah pemimpin Sekte sedingin es saat dia menatap orang-orang ini dengan mata merah Tanpa kristal surgawi Dia hanya bisa mengandalkan kultifasinya sendiri untuk menghadapi pedang angin Betapa tercela Anda benar-benar mengirim orang untuk mencuri kristal surgawi saya Dan kemudian berurusan dengan saya Heh, apakah Sekte Tegakmu yang terkenal juga tidak tahu malu sekarang? Master Sekte berkata dengan dingin Dicuri Feng Jian mengerutkan kening Baiklah, bagus Tidak masalah jika saya tidak memiliki kristal surgawi Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan Sihir Iblis tertinggi, saya Dengan itu, pemimpin Sekte menerkam ke depan Saat itu, dia mendengar teriakan gembira dari para murid Sekte Pedang Abadi di luar Penatualong ada di sini Ini bagus Agama Iblis akan dihancurkan hari ini Teriakan kegembiraan bergema tanpa akhir Saat ini, di suatu tempat di Crescent Valley Terengah-engah, Su Yun berlari sekuat tenaga Hahaha, itu benar-benar kristal surgawi Itu benar-benar kristal surgawi Wah, Anda telah memukul jackpot Hahaha Tawa gembira SWAT Elder bergema dari perkamen Terima kasih atas bantuanmu, senior Su Yun menarik napas dalam-dalam Aku hanya membantu sedikit Yang paling penting adalah Anda cukup berani dan cukup teliti Jika tidak, mustahil untuk menyelesaikan tugas ini Penatua Pedang tertawa Aku hanya mencoba keberuntunganku Su Yun melambat dan beristirahat Musuh yang kuat telah tiba Seluruh Sekte Agama Iblis diselimuti aura Pikiran pemimpin Sekte pasti berada di aura musuh Semua perhatiannya terfokus untuk mencoba mencari tahu kekuatan musuh Bagi saya, saya adalah hanya pengikut kecil Dia sama sekali tidak peduli padaku Oleh karena itu, dengan keterampilan penyamaran Jiansu, ada kemungkinan besar dia bisa kabur Bagaimana jika aku tidak bisa menghindarinya? Paling banyak, aku tidak akan bisa mendapatkan kristal surgawi Jika dia melihat melalui penyamaranku Aku bisa segera kabur keluar Ada ahli dari Sekte Pedang Abadi di luar Mereka bisa melindungiku Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Master Sekte akan pergi keluar Untuk melihat situasi terlebih dahulu Bukannya langsung mengenakan pakaian dan harta magisnya untuk melawan musuh Ini hanya analisisku tentang Chult Master Analisis Ya, itu adalah analisis sederhana dari orang jahat Jika Master Sekte benar-benar jahat Maka menurut kebiasaan orang jahat Dia akan menguji lawan terlebih dahulu Jika dia tidak bisa menang Maka dia akan bertarung Jika dia tidak bisa menang Maka dia akan lari Jika Sekte Master mengeluarkan Heavenly Crystal Aura Heavenly Crystal akan mencengangkan Feng Jian pasti akan merasakannya dan akan segera mencoba merebutnya Jika kekuatan Feng Jian tinggi Lalu bagaimana jika Master Sekte bukan tandingannya? Karena itu, saya kira dia akan keluar dulu untuk melihat situasinya Jika dia dapat melihat bahwa lawannya cukup kuat Maka dia akan kembali untuk mengambil Heavenly Crystal Jika lawannya cukup kuat Maka dia akan mengambil Heavenly Crystal dan melarikan diri Aura Heavenly Crystal mencengangkan Kotak harta karun ini dapat menyegel banyak auranya Oleh karena itu Master Sekte Agama Iblis memilih untuk memasukkan Heavenly Crystal ke dalam kotak Hei, nak, jika dia tidak melakukan apa yang menurutmu dia lakukan Dan membawa Heavenly Crystal bersamanya Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menunggu dia bertarung dengan Feng Jian Tapi saat itu, kesempatan untuk mendapatkan kristal surgawi sangat tipis Apakah itu Sekte Pedang Abadi atau Sekte Agama Iblis? Aku tidak bisa bersaing dengan mereka Bahkan jika mereka berdua terluka Aku takut murid Sekte Pedang Abadi atau murid Sekte Agama Iblis akan merebutnya Lalu mengapa kamu membawa murid Sekte Pedang Abadi ke sini? Jika mereka tidak datang, bagaimana saya bisa mendapat kesempatan untuk mengambil harta itu? Selain itu, mereka dapat membantu saya menghentikan Sekte Agama Iblis Setelah saya berhasil, Sekte Agama Iblis tidak akan bisa membunuh saya Aku tidak menyangka Sekte Pedang Abadi akan digunakan oleh anak laki-laki sepertimu Itu tidak berguna, itu hanya mengambil apa yang kita butuhkan Dia akan menghancurkan Sekte Agama Iblis dan mendapatkan ketenaran Aku akan mendapatkan kristal surgawi dan mendapatkan keuntungan Bagaimana jika rencanamu gagal? Apa yang akan kamu lakukan? Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda Rencana ini bergantung pada keberuntungan dalam banyak aspek Kemungkinan gagalnya tidak kecil, tapi meski hanya ada 10% peluang sukses Aku tetap harus mencoba Tetua Pedang mendengar ini dan terkejut, kamu sangat gigih Untuk kristal surgawi, hidupmu tidak penting Jika ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan Maka tidak ada perbedaan antara hidup dan mati Juga, aku tidak punya banyak waktu lagi Kata Suyun dengan tenang Matanya dipenuhi dengan jejak kabut Penatua Pedang tidak berbicara Dia sepertinya telah memahami sesuatu Pada saat ini, suaranya agak lemah Dia takut dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya Meskipun waktu yang dia habiskan di luar sangat singkat Itu masih terlalu berat baginya untuk ditanggung Nak, aku tidak tahan lagi Pertama-tama aku akan kembali ke seni pedang tanpa batas Jaga dirimu baik-baik Penatua Pedang tersentak Senior, hati-hati Suyun berkata dan kemudian terus melarikan diri Namun, pada saat ini Tetua Pedang yang hendak kembali ke seni pedang tanpa batas Tiba-tiba berteriak Tidak bagus, ada seorang kultifator yang perkasa Hati-hati, hati-hati Kultifator yang perkasa Suyun tertegun Teguran keras dan jelas terdengar Orang bodoh dan tercela Kamu berani merampok barang-barang sekte pedang abadiku Cepat berlutut dan persembahkan hartamu Atau aku akan mengubahmu menjadi abu Saat suaranya jatuh, niat pedang yang kuat menyerang tempat ini seperti pelangi yang menembus matahari Sangat cepat Hati Suyun bergetar Untuk disebut kultifator perkasa oleh sesepuh pedang Bagaimana kekuatannya bisa lemah Hal-hal sekte pedang abadi Apakah dia berbicara tentang kristal surgawi Sangat tak tahu malu Apakah dia sudah menganggapnya sebagai miliknya Suyun marah Terus berlari Itu tidak berguna Dia bahkan tidak berada di alam perantara roh Bagaimana dia bisa melarikan diri dari lawan dalam hal kecepatan Mungkinkah kristal surgawi yang telah dia pertaruhkan untuk ditukar dengan nyawanya akan diambil oleh lawan Hatinya tidak rela Dia mengatupkan giginya dan menatap kotak harta karun di tangannya Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya Karena orang-orang di dunia mengatakan bahwa kamu sangat luar biasa Maka Biarkan aku melihat kekuatanmu Wajah Suyun sedikit membeku Dia tiba-tiba membuka kotak itu Nak, kamu Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua pedang itu terkejut Karena tidak ada cara untuk melarikan diri Mengapa tidak berjuang untuk itu? Suara Suyun dipenuhi dengan niat membunuh Tindakannya sangat menentukan 18. Di langit luas, seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas pedang putih ramping Wanita itu tidak memakai riasan apapun Dia sangat cantik Sosoknya ramping dan rambut hitamnya berkibar seperti air terjun Fitur wajahnya sangat indah dan sempurna Alisnya cerah, kulitnya seputih salju, dan bibirnya merah Pipinya yang sempurna sebening kristal seperti batu giyok Dia seperti peri suci dan mulia dari surga ke-9 Dia tidak ternoda oleh dunia fana Tampaknya siapapun yang memandangnya akan menghujat Bunga dan tanaman di sekitarnya kehilangan warna Bahkan matahari dan bulan redup Memukau Tidak peduli pria mana yang memandangnya Jantung mereka akan berdebar dan jiwa mereka akan diambil olehnya Suyun menarik nafas dalam-dalam Kaca Kotak berisi heavenly crystal dibuka Aura yang mencengangkan dan membanggakan menyebar ke segala arah Seperti bunga teratai yang mekar Aura meniup jubah Suyun Itu menghilangkan efek aura pedang di tubuhnya Dan membubarkan bubuk penyembunyiannya Aura melilitnya dengan erat, hampir seperti kepompong Wanita seperti pri melihat ini Wajah seputih saljunya tertutup embun beku Dia berteriak dari langit, cepat berhenti Jika tidak, mati Namun, Suyun menutup telinga padanya Kotak indah itu menjadi redup Di dalam kotak, batu hitam itu tiba-tiba mekar Dengan cahaya tujuh warna yang menyilaukan Aura yang sangat kuat meluap dari batu Dan meremas aura Suyun Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah Tangannya yang memegang kotak itu bergetar liar Tampaknya di detik berikutnya, kotak itu akan terbang ke langit Dia menegangkan sarafnya dan menahan aura ini Senior, bagaimana cara menggunakannya? Suyun bertanya Cetak di dadamu Suyun tidak ragu dan meraih heavenly crystal Kristal surgawi ada di tangannya Seolah-olah dia memegang makhluk hidup Itu bergetar liar dan terus-menerus bergoyang Seolah ingin keluar dari genggaman Suyun Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegangnya erat-erat Dan tidak membiarkannya lepas Kemudian Puci Kristal surgawi dihancurkan Kicauan Saat menyentuh dadanya, dengan cepat meleleh seperti es Dalam sekejap mata, itu tenggelam Dan dalam sekejap Cahaya gelap dengan Suyun sebagai pusatnya langsung menuju ke langit Pemandangannya megah dan megah, seperti pangu membelah langit dan bumi Pasir dan batu di sekitarnya mulai bergetar Seolah-olah dikendalikan oleh semacam kekuatan Tanah tempat cahaya hitam bermekaran juga diwarnai hitam pekat Ketika wanita seperti peri melihat ini, wajahnya menjadi bermartabat Dia berbisik, rumor mengatakan bahwa, kristal surgawi, adalah bagian dari senjata ilahi wilayah surgawi Itu berisi kekuatan ilahi tertinggi Aku tidak berpikir itu akan memiliki aura yang luar biasa Wajah Suyun dipenuhi keringat Pada saat ini, dia menahan tekanan tanpa akhir Kekuatan yang meletus dari heavenly crystals akan memenuhi seluruh tubuhnya Seolah-olah mata air roh besar telah muncul di dadanya Sejumlah besar roh mendalam melonjak keluar Mata air roh tidak akan pernah mengering Tulang, pembulu darah, dan organ dalam manusia semuanya tertutup oleh gas emas Matanya menjadi merah dan kuning, dan heavenly crystal di dadanya menyatu menjadi tanda emas Kekuatan yang tebal dan tak habis-habisnya disimpan di setiap bagian tubuhnya Dalam sekejap mata, dia terlahir kembali, melepaskan kepompongnya dan menjadi kupu-kupu Kekuatan Dia bisa merasakannya dengan jelas Seperti keadaan orang yang lapar dan lelah setelah makan dan tidur yang cukup Kecepatan, kekuatan, ki, indera, dan kemahiran dalam mengendalikan roh ki yang mendalam Telah meningkat ke ketinggian yang menakutkan Badaiki melonjak, meniup peri kembali beberapa kali Heavenly crystal, benar-benar harta karun Kamu, dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, sebenarnya bisa menggunakannya Namun, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Dengan tingkat kultivasi Anda yang rendah, Anda tidak dapat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa Anda tidak bisa bersaing dengan saya, dengan patuh menyerah Peri tidak berani menunda lebih lama lagi Dengan teriakan dingin, pedang putih di bawah kakinya berubah menjadi petir seputih salju Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Suyun Aura pedang menyapu seperti seribu elang menukik ke bawah Itu membuat rambut orang berdiri tegak Suyun menatap cahaya putih Dia merasa matanya berkali-kali lebih tajam dari sebelumnya Tiba-tiba, dia mengangkat pedang berkarat itu dan menutupi pedang itu dengan kiroh mendalamnya Kemudian, dia bergegas menuju arah pedang Spirit Ki mendalam yang tak terhitung jumlahnya terguncang Itu seperti gelombang besar Pedang itu berat Dong Pedang berkarat itu tiba-tiba mengenai pedang putih itu Kedua pedang itu bertabrakan Pedang berkarat itu ditutupi dengan roh Ki yang mendalam Itu sangat sulit, tapi itu bukan tandingan pedang putih Dalam sekejap, itu berubah menjadi bubuk Namun, pedang itu diberkahi dengan kekuatan yang tak ada habisnya Itu tidak menghilang Bang Pedang putih itu tiba-tiba bukan tandingan Ki yang ganas dan sombong Ini bergetar gila Peri itu terpaksa mundur lagi dan lagi Langkah kakinya sulit untuk distabilkan Melihat ini, hati Suyun menggigil Dia tidak menahan diri Meski pedangnya patah, dia tetap menyerbu dengan tangan kosong Tinjunya yang kuat menghantam kepala peri dengan keras Dengan pukulan ini, otak akan pecah dan kepala akan hancur Namun, kecepatan peri itu sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata apa-apa Jelas, tinjunya hendak menyentuh tubuhnya Dalam sekejap, peri itu menghilang Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Suyun Dong Tinju itu jatuh dan menghantam tanah Dalam sekejap, bumi berguncang dan bebatuan terciprat Kiroh mendalam yang kental di kepalan tangan itu seperti sekantong air yang memercik ke segala arah Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari kematian Melihat Suyun benar-benar membuatnya bingung, peri itu sangat marah Niat membunuhnya meledak Pedang putih di tangannya bergetar dan mendesing ke arah Suyun Sama seperti kilat putih Puci Pedang menembus tubuhnya Darah berceceran Niat pedang ingin melewati pedang ke tubuh Suyun Itu ingin merobek tubuhnya terpisah Tetapi Kiroh mendalam di tubuh Suyun sangat kuat Dalam sekejap, niat pedang disegel Lebih-lebih lagi Suyun terpukul tetapi tidak merasakan sedikitpun rasa sakit Dia tiba-tiba berbalik Roh mendalam Kiroh yang kuat meledak Itu benar-benar memaksa pedang putih keluar dari tubuhnya Kemudian, dia meninju bahu peri Bang Peri itu tertangkap basah Bahunya dipukul Dia dipukul lagi dan lagi Darah tumpah dari mulutnya Suyun menarik nafas dalam-dalam dan melihat luka di dadanya Dia melihat bahwa daging yang rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Kiroh yang mendalam yang kuat memberi seseorang tubuh abadi Tidak heran begitu banyak orang terobsesi dengan kultivasi Kiroh yang mendalam benar-benar luar biasa Suyun bergumam Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan Heavenly Crystal Peri menarik nafas dalam-dalam Matanya sedikit beku Ekspresinya sangat serius Dia mengangkat pedang putih di tangannya Tangan kirinya menjepit segel pedang Dia menutup matanya dan membuka bibir merahnya Kemudian, beberapa kata keluar dari mulutnya Niat pedang di hatiku Kiroh yang mendalam Kiroh yang patah Kiroh yang patah Tanpa nama Saat mantra jatuh Pasir dan batu di sekitarnya tiba-tiba terbang Embusan angin bertiup Langit redup dan tanah bergetar Sejumlah besar angin puyuh bergegas menuju pedang putih di tangan peri Seolah-olah mereka tertarik padanya Tidak baik Tiba-tiba, tetua pedang itu berteriak Ekspresi Suyun mengungkapkan jejak keheranan Dia samar-samar mendengar nyanyian pedang Teknik pedang heng baru Suyun berbisik Seluruh kresen vali berdesir dengan niat pedang yang tak terlukiskan Seolah-olah tempat ini telah menjadi domain mutlak Itu adalah domain miliknya Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di lembah merangkak di tanah, gemetaran Seolah-olah mereka telah menyerah pada niat pedang Mereka tidak berani memikirkan perlawanan sedikitpun Nak, cepat pergi Aura ini sangat agung Jika aku masih hidup, teknik ini tidak akan sia-sia Tapi kamu hanya murid pemula roh kecil Kamu tidak boleh menghadapi teknik ini secara langsung Cepat pergi Pergi Penatua pedang berteriak Namun, Suyun tidak bergerak Teknik pedang ini menggunakan Ki sebagai pedang Semakin luas jangkauan Ki, semakin luas jangkauan serangan pedang Akan sulit bagiku untuk melarikan diri Penatua pedang tertegun Dia tidak menyadari bahwa kata-kata Suyun salah Dia bertanya Apakah kamu ingin menyerah? Tentu saja tidak Suyun tampak serius Tiba-tiba, dia maju selangkah Dia tidak mundur Sebaliknya, dia bergegas menuju peri Nak, apa yang kamu lakukan? Penatua pedang bertanya dengan cemas Menunggu kematian Melihat Suyun tidak melarikan diri Melainkan bergegas ke arahnya Wajah peri itu tiba-tiba menjadi dingin Dia mengangkat pedang putih di tangannya Dan menebas ke arah Suyun Ledakan Bayangan pedang besar yang panjangnya 100 kaki muncul Kemudian, jatuh dengan momentum yang luar biasa Langkah ini sepertinya membelas seluruh bumi Bayangan pedang itu seperti langit yang jatuh Itu menutupi seluruh langit di atas kepala Suyun Niat pedang yang kaya mulai merangsang tubuhnya Kulit dan tendonnya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya Itu sangat tidak nyaman Ini sudah berakhir Ini sudah berakhir Nak, kamu terlalu impulsif Semuanya berakhir Penatua pedang menangis kesakitan Kamu terlalu impulsif Namun, saat suara tetua pedang turun Suyun tiba-tiba muncul di depan peri dalam beberapa langkah Dengan ekspresi tercengang di wajahnya Suyun mengulurkan jarinya dan dengan kejam menusuk lengan peri itu Jari lembut itu benar-benar menghasilkan efek ajaib Oh Seluruh tubuh peri bergetar Dia mundur lagi dan lagi Pedang putih di tangannya tidak stabil Wajah cantiknya berubah pucat Dia memuntahkan setegup darah merah cerah dari bibirnya Bayangan pedang besar yang hendak memotong tubuh Suyun tiba-tiba menghilang Opo-opo Penatua pedang itu benar-benar tercengang 19 Aura pedang yang tampak seperti akhir dunia tiba-tiba menghilang tanpa jejak Pasir dan batu yang beterbangan berhenti Aura pedang yang menakutkan menghilang Aura pedang tidak meninggalkan jejak Seolah-olah Tidak ada yang terjadi Bagaimana ini mungkin? Yang abadi buru-buru menstabilkan darah yang bergejolak di tubuhnya dan berkata Kamu Kamu benar-benar mematahkan pedang abadi Milikku Siapa kamu? Tapi di detik berikutnya Perut bagian bawah abadi itu dipukul lagi Seluruh tubuhnya terguncang Suyun tidak memberi lawan kesempatan untuk bernafas Dia memanfaatkan situasi dan terus mengejar Yang abadi sangat kesal Dia tidak lagi peduli tentang seberapa kuat Heavenly Crystal atau betapa hinanya Suyun Dia segera menjabat tangannya dan mengepalkan pedang putihnya Dia akan menggunakan semua kekuatannya Aura pedang yang tidak lama menghilang mekar lagi seperti badai Itu menyapu keempat arah seolah ingin mengisi seluruh Crescent Valley Wajah Suyun dingin Dia tidak takut Dia ingin naik lagi sampai dia mengalahkan orang ini Tapi saat ini, pedang sedibersiul ke arahnya Dia hanya melihat sinar biru muda bertabrakan dengannya Dia mendongak dan melihat bahwa dalam sorotan cahaya Seseorang yang memegang pedang sedang mendekatinya Itu adalah Feng Jian Sepertinya dia sudah mengalahkan pemimpin sekte Tanpa kristal surgawi, pemimpin sekte dikalahkan oleh Feng Jian dengan sangat cepat Hati Suyun menjadi serius Sekarang dia menghadapi keabadian ini Ditambah dengan Feng Jian, bahkan dengan perlindungan kristal surgawi Bagaimana dia bisa menjadi lawannya Saya harus mundur Mengambil keputusan, dia berbalik dan dengan cepat berlari Mau lari, ini tidak semudah itu Feng Jian meningkatkan kecepatannya Dengan rawungan keras, pedang ki bergegas maju Tepat ketika dia hendak mencapai targetnya Orang yang berlari tiba-tiba berbalik Dan roh ki mendalam yang menakutkan dan padat melilit tangan besi terbang Tinju besi itu menghancurkan pedang ki pelindung Feng Jian Mengabaikan hartanya, itu langsung mengenai kepala Feng Jian Dong Feng Jian tidak mengira Suyun akan berani menyerangnya Dia tidak bisa mengelak dan segera memakan pukulan itu Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah Crescent Fali dipukul olehnya dan bergetar Feng Jian terluka Melihat ini, hati Suyun bergetar Dengan kekuatan Feng Jian Bagaimana mungkin dia tidak menghindari serangannya sendiri Saya khawatir Meskipun dia mengalahkan pemimpin sekte Dia juga menderita banyak luka Jika itu masalahnya, maka itu adalah kesempatan Mata Suyun dipenuhi dengan niat membunuh Dia segera berbalik dan menyerah untuk melarikan diri Dia sebenarnya bergegas menuju Feng Jian Jangan berani-beraninya kau menyakitinya Peri di sisi lain merasakan niat Suyun Hatinya bergetar Dia tidak pernah menyangka Suyun begitu berani Dia segera menyerang Berniat memaksa orang sembrono ini mundur Namun, Suyun tidak mengelak Bagaimanapun, ada jarak di antara mereka berdua Peri tidak akan bisa membantu tepat waktu Dia benar-benar bisa menghancurkan kepala Feng Jian Dan kemudian menghindar Pada saat itu, selama dia tidak terluka Dengan perlindungan kristal surgawi Dia tidak akan mati karena pedang Namun, saat ini Dia merasakan dadanya tiba-tiba terbakar Dalam sekejap, energi yang melimpah di tubuhnya Seperti balon yang bocor Dengan cepat menghilang Tidak bagus, efek Heavenly Crystal sudah berakhir Penatua pedang berteriak dengan waspada Efek berkelanjutan Suyun terkejut Kamu saat ini menggunakan kristal surgawi Tetapi kamu tidak menggunakan semua kekuatannya Lagi pula, kultifasimu terlalu rendah Itu juga tidak akan bertahan lama Mendengar itu, wajah Suyun menjadi gelap Jika dia tidak mendapat dukungan dari Heavenly Crystal Dia pasti akan mati Meski langkah ini bisa membunuh Feng Jian Apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk menghadapi peri ini? Dalam sepersekian detik Otaknya berputar dan segera Dia membuat keputusan Suyun tiba-tiba mengubah arah serangannya Dan bergegas menuju peri yang datang Dicampur dengan sisa kekuatan Heavenly Crystal Tinjunya seperti harimau Bersiul keras Kiroh mendalamnya berdesir keluar dari pusat tinjunya Mata peri mengungkapkan sedikit keterkejutan Gerakannya juga menunjukkan keraguan sesaat Dia tidak tahu apakah dia harus menghadapi serangan ini secara langsung Namun, di detik berikutnya Suyun sudah memanfaatkan kesempatan ini Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri Alis peri berkerut Namun, dia tidak mengejarnya Sebaliknya, dia kembali ke sisi Feng Jian Mengeluarkan dua pil Dan memberikannya kepada Feng Jian yang lemah Setelah Feng Jian menelannya Kulitnya menjadi jauh lebih baik Mengapa tidak mengejar? Feng Jian berjuang untuk bangun dan melihat ke arah Suyun melarikan diri Saat ini, dia menggunakan Heavenly Crystal Tidak mudah untuk menghadapinya Tunggu sampai efek Heavenly Crystal berakhir Baru aku akan menyerang Kamu bisa menemukannya Iya Peri itu berkata dengan enteng Dia mengangkat tangannya yang halus dan mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giyok Melihat lebih dekat, terlihat bahwa di antara jari-jarinya Ada rambut yang sangat halus Titik Jejak kekuatan terakhir abis Suyun lemah pingsan di hutan belantara Ketika dia bangun, seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan setengah kekuatannya Dia mengambil beberapa makanan dari cincin penyimpanannya dan melahapnya Kemudian, dia berbaring di tanah dan beristirahat Butuh satu hari penuh baginya untuk pulih Setelah kekuatan kristal surgawi dilepaskan Dibutuhkan hingga 50 hari pengumpulan rohki sebelum dapat digunakan lagi Dalam 100 hari ini, Heavenly Crystal tidak berbeda dengan batu sisa Mengenai Heavenly Crystal, dia tidak tahu banyak tentangnya Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta karun yang terpisah dari harta karun kuno Dia duduk bersila di atas batu dan membuka kotak yang melindungi sebagian besar aura Heavenly Crystal Dia mengeluarkan kristal surgawi dan dengan hati-hati melihatnya Ini adalah batu seukuran batu besar Namun, kali ini tidak hitam seperti sebelumnya Sebaliknya, warnanya abu-abu dan tidak memancarkan aura apapun Itu mungkin karena aura di dalamnya habis Bahkan jika tubuh Suyun tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan dari kristal surgawi Itu masih akan melepaskan semua kekuatannya Setelah mendapatkan kristal surgawi, tujuannya tercapai Meskipun perjalanan ini melebihi batas waktu, itu masih merupakan panen yang bagus Setelah menemukan kota terdekat, Suyun membeli seekor kuda jantan dan bergegas ke Mirror Lake Town Memasuki rumah lelang matahari surgawi, masih ramai dan ramai dengan aktivitas Suyun menarik nafas dalam-dalam dan pergi ke area pengiriman misi Dia membuka cincin penyimpanannya dan mencari buah bulan sabit Kemudian, dia berkata, kirimkan misi Tolong beri saya kartu misi Anda Orang yang bertanggung jawab menghela nafas lega dan dengan malas berkata Setelah menyerahkan kartu misi, Suyun juga menyerahkan buah bulan sabit Saat penanggung jawab, Li Fei, melihat buah itu, wajahnya yang malas tiba-tiba membeku Dia telah bekerja di rumah lelang Skysun selama lebih dari 10 tahun Selama ini, dia pernah melihat buah bulan sabit sekali Buah merah menyala itu membuatnya tidak bisa melupakannya sampai sekarang Ini, dot ini Li Fei gemetar saat dia mengambil buah itu Matanya menatap sebentar Kemudian, dia tiba-tiba mengambil kartu misi dari Suyun dan melihatnya Kamu, kamu benar-benar mendapatkan buah bulan sabit Melihat keterangan di kartu misi, Li Fei hampir kehilangan suaranya dan berteriak Tolong serahkan hadiah misi kepadaku Oh, titik, oke, titik, oke, titik, oke Li Fei segera terhibur dan dengan cepat mengangguk Dia mengambil hadiahnya dan pergi ke belakang panggung Namun, dia melihat ke belakang tiga kali saat dia berjalan Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan Meskipun Li Fei tidak memiliki kultifasi Dia telah bertemu banyak kultifator roh di rumah lelang matahari langit Dia bisa merasakan kultifasi Suyun tidak tinggi Tapi bagaimana dia mendapatkan buah bulan sabit Orang ini sangat aneh Apakah dia meminta bantuan? Li Fei bingung Setelah sekitar setengah jam Sebuah kartu roh dengan 60 ribu koin roh diserahkan kepada Suyun dari tangan Li Fei Suyun mengambilnya dan memeriksanya Tidak ada kesalahan Kemudian, dia berlari ke area perdagangan dan mulai memilih tumpukan material yang besar Pil untuk kultifasi Pil fahua Pil banjir surga Pil batu geokristal Pil jantung jernih Herbal untuk penempaan tubuh Healing body pasta Dragon swallow powder Proud body powder Keahlian mendalam satu tingkat hati untuk penyempurnaan tubuh Satu tungku pil kristal musim semi Beberapa bahan untuk alkimia Dan bahan-bahan ini untuk pembentukan susunan Di depan jendela, Suyun sedang berpikir sambil membuat daftar materi yang dia butuhkan Staff layanan di jendela sudah sangat sibuk Mereka terus-menerus menggunakan kertas dan pena untuk mencatat materi dan terus-menerus meminta staff di belakang mereka untuk mempersiapkannya Sumber daya rumah lelang Sky Soon dibagikan Banyak barang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dapat dibeli di sini Namun, sangat jarang melihat seseorang seperti Suyun yang membeli begitu banyak barang sekaligus Orang-orang di belakangnya tercengang Bagaimana seorang murid pemula roh bisa begitu kaya Orang-orang saling memandang dan berbisik satu sama lain Setelah setengah jam, dari 60 ribu koin roh, hanya tersisa 2 ribu Cincin penyimpanannya penuh, semuanya sudah siap Dia meninggalkan rumah lelang matahari langit, menaiki kuda jantan rohnya, dan berlari kembali ke keluarga Su Sebelum kelahirannya kembali, kultifasi Suyun tidak tinggi Tetapi untuk mengetahui mengapa kultifasinya lambat, dia melakukan perjalanan ke seluruh benua Apa yang dia lihat dan dengar bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa Terutama ketika dia menyelinap ke benua iblis untuk menemukan sekte iblis Yang memperluas wawasannya dan membuat pikirannya lebih dewasa Sudah dua hari kemudian Suyun kembali ke keluarga Su Kuda jantan roh yang disewanya dari pemilik toko tidak ditemukan Jadi dia harus memberi kompensasi kepada pemiliknya dengan kuda jantan yang dibelinya nanti Kuda jantan roh yang dia beli dari Mirror Lake Town kuat dan berkembang dengan baik Pemilik toko sangat puas dan tidak meminta Suyun untuk mengkompensasi jumlah yang telah jatuh tempo Karena semuanya baik-baik saja, Suyun kembali ke gubuknya Sebulan lagi, kompetisi seni bela diri sekte dalam akan diadakan Saya mendengar bahwa orang-orang sekte dalam sudah mengatur bidang seni bela diri Jika Anda tidak berlatih sekarang, bagaimana Anda bisa mendapatkan peringkat dalam kompetisi? Apakah Anda ingin menunggu tiga tahun lagi? Di pinggir jalan, seorang wanita parubaya yang agak tua menegur seorang pria muda di depannya dengan tangan di pinggul Pria itu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara Kata-kata wanita itu menjadi lebih ganas dan lebih ganas Gousy, jangan salahkan ibumu karena mengatakan ini Lihatlah anak-anak dari keluarga lain Siapa di antara mereka yang tidak berlatih keras sejak kecil? Ku dengar selama kita berada di 200 besar turnamen, kita bisa masuk ke sekte dalam Saat itu tiba, ayahmu dan aku akan bisa membuat nama untuk diri kita sendiri Tetapi Anda tinggal di rumah sepanjang hari dan tidak pergi ke medan perang untuk berkultivasi atau bermeditasi Apakah Anda akan memiliki masa depan jika Anda terus seperti ini? Ibu, masuk ke 200 teratas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Di setiap turnamen, hanya beberapa dari kami dari sekte luar yang bisa masuk Saya mendengar bahwa di turnamen terakhir, hanya 12 orang yang memasuki sekte dalam Dan ada lebih dari 7.000 murid sekte luar yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut Apakah menurut Anda putra Anda dapat menonjol dari orang-orang ini? Terlebih lagi, orang-orang dari sekte dalam juga akan ikut serta dalam kompetisi ini Jika putra Anda tidak beruntung dan bertemu seseorang dari sekte dalam Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal Pria muda itu berkata dengan wajah pahit Mendengar ini, wanita parubaya itu langsung marah Dia meraung, apakah kamu tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini? Dogi, ini satu-satunya kesempatanmu dan satu-satunya kesempatan keluarga kita Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Lihatlah putra keluarga Wang di sebelah Dia tinggal di bidang seni bela diri sepanjang hari Dikatakan bahwa dia telah menembus ke tahap ketujuh dari alam pemularoh Tidak akan sulit baginya untuk menembus ke tahap kedelapan Lihatlah dirimu, masih murid pemularoh tahap keenam Kamu, mengapa kamu begitu mengecewakan? Saat dia berbicara, wanita parubaya itu mulai menangis Bu, ini berbeda Paman Wang menabung sejumlah uang beberapa tahun yang lalu dan membelikan Wang Seng beberapa pil pemecaki Setiap kali Wang Seng hendak menerobos, dia mengambil satu Begitulah kecepatan kultivasinya begitu cepat Lihat saya, apakah Anda pernah memberi saya pil obat? Saya sekarang berada di puncak tingkat ke-6, tetapi tidak peduli seberapa banyak saya berkultivasi, tidak ada kemajuan sama sekali Oh, ibu, jangan memikirkan spirit suan, saya merasa bekerja di sekte luar tidak buruk Ketika wanita parubaya mendengar ini, dia menangis lebih keras Su Yun memperlambat langkahnya Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh Di dunia ini, bakat seorang spirit cultifator memang sangat penting Namun dukungan eksternal juga sangat diperlukan, terutama di tahap awal dan terobosan Pil, formasi, dan hal-hal lain terkadang dapat memainkan peran penting Turnamen seni bela diri internal tiga tahunan Su Yun bergumam Di keluarga Su, setelah murid sekte luar menerobos ke tahap pertama murid perantara roh sebelum usia 20 tahun Mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte dalam Setelah usia 20 tahun, mereka tidak akan bisa memasuki sekte dalam Biasanya, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai apapun di masa depan Orang-orang seperti itu umumnya akan melepaskan kultifasi roh Karena meskipun mereka berlatih keras, akan sangat sulit untuk berlatih ke alam yang tinggi Ini membutuhkan penilaian kekuatan Begitu hasil penilaian keluar, dan mereka memenuhi persyaratan, mereka bisa masuk ke sekte dalam Tapi selain itu, ada cara lain, dan itu adalah turnamen seni bela diri tiga tahunan keluarga Su Lingkup partisipasi, sekte dalam, sekte luar Jumlah peserta tidak terbatas Hadiah partisipasi, sekte dalam akan menerima hadiah besar, dan akan memberikan pil obat tingkat tinggi dan teknik mendalam Jika peserta berprestasi, keluarga Subahkan akan menyediakan seorang guru untuk mengajar peserta selama tiga tahun Ini adalah hal yang paling penting Banyak orang tidak memiliki status dalam keluarga besar, dan mereka tidak dapat memasuki sekte tersebut Karena itu, mereka harus mengandalkan buku untuk berkultivasi Ini seringkali merupakan model ular tanpa kepala, dan mereka akan mengambil banyak jalan memutar Tetapi jika ada seorang guru profesional untuk membimbing mereka, mereka pasti akan maju pesat Oleh karena itu, dalam turnamen seni bela diri, jumlah peserta dari sekte dalam tidak akan sedikit Hanya ada satu hadiah untuk peserta eksternal, kualifikasi untuk memasuki sekte dalam Meskipun sederhana, itu adalah hadiah yang tak tergantikan untuk sekte luar Suyun berpikir sejenak, berbalik, dan menuju ke tempat pendaftaran turnamen seni bela diri Turnamen seni bela diri semakin dekat, dan tempat pendaftaran penuh sesak Ada banyak pria dan wanita berkumpul di sana, tetapi semua orang berpakaian biasa Mereka tidak memiliki senjata, dan mereka terlihat tidak mencolok Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran dikirim oleh sekte dalam Karena sangat sedikit orang yang bisa memasuki sekte dalam melalui metode ini, ini hanyalah formalitas Lagi pula, mereka harus memberi kesempatan pada sekte luar, jika tidak, tidak akan baik jika orang-orang mengeluh Nama Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan enteng Xin Li Feng Dunia Itu, murid pemular roh, murid, tahap ke-6 Pria sederhana dan jujur itu agak malu Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran menunjukkan jejak penghinaan Pria itu tidak menyadarinya, tetapi murid sekte luar lainnya di belakangnya dengan jelas melihat senyum menghina ini Hati mereka marah, tetapi kultivasi pihak lain lebih tinggi dari mereka Status mereka juga beberapa kali lebih tinggi dari mereka, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka Tidak ada yang mengatakan apa-apa Penanggung jawab terus dengan arogan menerima pendaftar berikutnya sampai giliran Suyun Nama Suyun Suyun Orang yang bertanggung jawab mengangkat kepalanya dan menatap orang yang bertanggung jawab Suyun sedikit menyipitkan matanya dan menatap orang yang bertanggung jawab Tiba-tiba, wajah yang dikenalnya melintas di benaknya Kamu yang bertanggung jawab atas gudang sekte dalam, Su Dahai Suyun tiba-tiba berkata Oh, Tuan Mudasu, jadi Anda masih mengingat saya? Ini benar-benar suatu kehormatan Su Dahai mencibir Su Dahai lima atau enam tahun lebih tua dari Suyun Dia telah bertanggung jawab atas gudang sekte dalam untuk waktu yang lama Namun, ketika gudang sedang diperiksa, dia akan menemukan lusinan pil seimbang hilang Semua orang tahu bahwa ini adalah penggelapan pribadi Su Dahai, tetapi tidak ada yang akan mengatakan apapun karena Su Dahai berada di bawah perlindungan Su Guimu Namun, saat Su Guimu dengan gila-gilaan menipu uang Su Yun, kebencian Su Yun terhadap Su Guimu melonjak ke langit Secara kebetulan, Su Yun menemui masalah ini Untuk membalas Su Guimu, Su Yun mengungkap masalah ini Secara alami, Su Dahai tidak beruntung dan kehilangan pekerjaannya Kalau tidak, dia tidak akan duduk di bawah sinar matahari dan angin selama beberapa hari Saya tidak menyangka bahwa Tuan Mudasu yang bermartabat akan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu Tapi, sebagai orang yang dikeluarkan dari sekte dalam ke sekte luar, apakah Anda masih memiliki wajah untuk mendaftar? Apa, mungkinkah Anda tidak tahan dengan kesulitan sekte luar dan merindukan sekte dalam? Su Dahai berkata dengan sangat keras, sengaja membuat semua orang di sekitarnya mendengar Meskipun Su Yun diusir dari sekte dalam, banyak orang belum pernah melihat Su Yun sebelumnya Setelah Sudahai berteriak, semua orang mulai mengerti Bisikan mulai berdering di telinga masing-masing Jadi dia adalah Su Yun Apakah dia pemborosan sekte dalam? Di sekte dalam, dengan kondisi yang sangat baik, dia sebenarnya tidak memasuki tahap ketujuh dari alam pemula roh pada usia 18 tahun Melihat kualifikasinya, saya khawatir dia tidak akan bisa memasuki alam perantara roh pada usia 20 Memang, dia adalah pemborosan Sampah seperti ini hanya dilahirkan dalam keluarga yang baik Jika kita berada di sekte dalam, kita dapat menikmati tempat pelatihan superior dari sekte dalam dan pil serta bahan ajaib Saya khawatir kultivasi kita sudah menembus ke alam perantara roh Ya, kami tidak lebih buruk dari murid sekte dalam, tapi kami lahir di waktu yang salah Semua jenis ejekan dan penghinaan yang keras terdengar Melihat bahkan para murid sekte luar memandang rendah Su Yun, mulut Su Dahai terbuka lebar, memperlihatkan senyum bangga Nah, kali ini aku akan membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu di sekte luar Su Dahai berpikir dengan kejam Bisakah saya terus mendaftar? Su Yun sepertinya tidak mendengar ejekan di sekitarnya dan terus berbicara Tentu saja Melihat wajah tenang Su Yun, Su Dahai tertawa kecil dan langsung duduk kembali di kursinya Apa? Tuan muda yang bermartabat Su Yun benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu Anda benar-benar harus menelan amarah Anda Tidak peduli apa, Anda pernah menjadi murid sekte dalam keluarga Su Apakah Anda bersedia? Saat Su Dahai hendak menyelesaikan prosedur untuk Su Yun, sebuah suara yang jelas terdengar Selamat menikmati